Halo semuanya, berjumpa lagi di channel AdiSan Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video mengenai kasus tentang bagaimana cara kita untuk backup data HP yang statusnya itu mati total ya Di sini, untuk merek ponsel yang digunakan adalah Xiaomi dengan tipe Redmi 3 ya Dan untuk syarat backup yang harus dipenuhi di video kali ini adalah yang pertama itu menggunakan jenis IC-nya EMMC ya atau EMCP Terus yang kedua itu untuk status sistemnya itu tidak ter-encrypsi atau not-inscribe yang biasanya ditemukan pada Android di bawah OS Marshmallow ya Atau mungkin bisa ditemukan pada HP yang statusnya custom ROM dan sudah dilakukan patch, disable DM verity, and disable force inscription Terus yang ketiga yaitu untuk tools di sini pada video ini yang digunakan itu dibantu dengan menggunakan software, eh, menggunakan Juvibox ya dan nanti untuk tools explorernya itu ada dari software pihak ketiga ya nanti ada di videonya Oke, bagaimana cara backup dari data HP yang sudah mati total ini kita langsung saja masuk ke sesi videonya ya seperti berikut ini Oke, kita sudah masuk ke sesi video ya di sini kita sudah masuk ke software EMMC Toolbox dari UV begitu dan di sini kita setting ya untuk bagian VCC VCC-nya terus clock lalu buzzword ya begitu kita setting di sini saya menggunakan 1 bit dulu untuk identifi untuk EMMC-nya sudah dipasang ke socket atau di solder di BGA Soldering ya dan bisa kita lihat itu untuk Android System Info-nya sudah terdeteksi ya dengan status sistemnya itu not inscribed nah, kita masuk ke tab User Part ya dan di sini untuk brand-nya kita set ke Xiaomi kita identifi ulang ya agar saat nanti kita melakukan backup itu otomatis masuknya ke folder Xiaomi begitu nah, di sini kita checklist di bagian user data ya begitu di sini kita coba untuk explore untuk file-nya begitu untuk datanya itu biasanya letaknya di folder media terus 0 nah untuk datanya ada di sini ya bisa dilihat untuk datanya data usernya itu semua ada di sini untuk file managernya begitu nah kalau untuk ekstraknya itu dari UV hanya bisa dilakukan satu per satu ya gitu jadi contohnya seperti ini ya untuk cara ekstraknya nah, di klik kanan pada file-nya di klik save to lalu yang bawahnya klik save to begitu tapi ini kalau melakukan backup semuanya bisa begal ya tangannya gitu nanti ada caranya pokoknya nah, di sini kita identifi ulang nah untuk buzzbit-nya saya ubah ke 8 bit agar proses backup-nya berjalan lebih cepat ya begitu nanti ini saya identifi lagi kita checklist di bagian user data terus kita read ya nah untuk proses backup-nya ini sendiri tergantung dari jenis emmc ya biasanya sama size-nya juga size dari user data gitu kita tunggu saja sampai selesai ya begitu dan untuk hasil backup-nya seperti video ini setelah proses backup user data selesai ini adalah identifi emmc sebelumnya ya begitu kita coba untuk identifi ulang ya ini masih emmc yang sama untuk memastikan itu kita cek untuk kesehatannya juga bisa kita lihat nah di situ exit ya atau sudah lemah nah untuk hasil backup-nya itu sendiri ada di sini ya begitu untuk user data image-nya ini bisa kita lihat size-nya 26 giga dan untuk tool ekstraksi filenya kita menggunakan software pihak ketiga ext2 explorer ya ini kita buka klik kanan lalu run as administrator untuk software ext2 explorer-nya terus kita klik file lalu open image kita kita arahkan ke user data dot image yang sudah kita backup sebelumnya ya begitu untuk letak filenya itu bisa kita copy saja patch-nya nah ini sebenarnya sudah di lokasinya ya tapi untuk mempercepat atau kadang reset untuk lokasinya itu kita klik yang user data dot image kita coba ya buka nah bisa kita lihat filenya terbaca semua ya untuk lokasi datanya itu ada di folder media terus 0 ya nah ini data dari customer itu kita klik kanan lalu save ya untuk melakukan ekstraksi datanya disini saya buat folder baru dengan nama data customer gitu nah itu sudah terbuat ya foldernya untuk memastikan kita cek saja nah ini foldernya sudah terbuat ini kita klik ok saja dan proses ekstraksi filenya berjalan kalau menggunakan UV harus klik kanan satu persatu lalu save to kalau menggunakan tools ext2 explorer ini bisa langsung sekaligus nah ini kita cek ini proses ekstraksi filenya kita tunggu saja tergantung dari besar user data yang kita ekstrak seperti itu tadi ya untuk proses backup dari hp yang sudah mati total untuk tipenya sendiri itu tadi adalah xiaomi redmi 3 untuk proses backupnya sendiri ini cukup mudah akan tetapi untuk prosesnya saja yang harus sabar begitu untuk stepnya itu mulai dari kita copot emmc begitu dari mainboard hp kita cetak ulang IC emmc lalu kita masukkan ke socket uv atau kita lakukan atau kita pasang di bga soldering selalu selanjutnya kita identif masuk ke tab area user part area begitu lalu kita checklist di bagian user data lalu kita read nah untuk proses read ini sendiri tergantung dari size emmc nya begitu nah kalau sudah selesai untuk proses read dari user datanya kita view menggunakan software ext to explorer ya lalu di software ext to explorer itu pada bagian folder media slash 0 slash nah untuk file-nya ada di list itu semua ya itu kalian klik saja di bagian folder 0 klik kanan lalu save to itu tadi dan tempatkan mau disimpan dimana begitu oke sekian dari video kali ini dan semoga video ini bermanfaat ya apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.